Ini adalah 8 hal yang harus dihindari atau Anda bisa kena masalah pada saat check out di hotel. Halo guys, selamat datang kembali di Simadi Traveling. Selamat pagi. Apa kabar teman semuanya? Semoga selalu sehat. Informasi video kali ini masih seputaran mengidap di hotel. Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi pada saat mengidap di hotel. Salah satu aktivitas mengidap di hotel yaitu saat check out dari hotel. Jadi video kali ini adalah menceritakan tentang 8 hal yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman hindari jangan sampai teman-teman melakukannya pada saat proses check out dari hotel. Jadi saat check out dari hotel itu, kita diwajibkan untuk mengecek barang-barang bawaan supaya tidak ada yang tertinggal. Dan tak hanya itu juga, biasanya kita juga mengecek apakah barang-barang yang dari hotel itu sendiri itu terbawa tidak di dalam tas atau kopar kita. Kemudian ketika kita sudah siap untuk mengecek barang-barang di kamar, kita akan meninggalkan kamar. Tapi sebelumnya, kita tidak bisa langsung saja keluar dari hotel. Kita harus menunggu beberapa menit terlebih dahulu untuk yang namanya proses pengecekan dari pihak hotel yang melakukan pengecekan di kamar yang telah kita pakai. Dan biasanya hal ini dilakukan hanya selang waktu beberapa menit saja. Tapi ketika terjadi masalah, kemungkinan proses pengecekan ini akan berlangsung lama dan jangan sampai ini bisa menyita waktu teman-teman semua pada saat check out dari hotel. Jadi hindari lakukan ini saat check out atau kita bisa kena masalah. Oke, yang pertama adalah mengenai snack dan minibar. Di sejumlah hotel berbintang itu biasanya kita sudah disediakan yang namanya snack atau campilan dan beberapa minuman di dalam ruangan kamar kita. Dan posisinya biasanya itu ada di pojok. Jadi jika kita tidak jeli, kita akan langsung menganggapnya ini adalah barang gratis dan sudah terbayarkan oleh kita. Namun sebenarnya snack bar atau minuman yang ada di minibar atau minikulkas teman-teman semuanya itu adalah extra charge. Atau jika kita mengkonsumsinya, kita harus membayarnya lagi guys. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik ya pada saat check out nanti. Jadi pihak housekeeping akan mengecek semua data dari camilan-camilan yang ada di kamar itu apakah dikonsumsi atau tidak. Jika terjadi dikonsumsi, maka teman-teman harus membayarnya sebelum meninggalkan kamar. Oke, yang kedua adalah mengambil handuk atau badruk. Badruk Peralatan mandi yang tersedia di kamar hotel itu memang diperuntukkan dan boleh teman-teman gunakan. Apalagi teman-teman jika ingin membawa pulang itu boleh saja. Jadi peralatan mandi yang bisa dibawa pulang itu atau istilah hotelnya itu amenities hotel itu. Itu sabun, sampo, sikat gigi, atau tisu, atau jadi hal-hal seperti itu. Teman-teman boleh membawa pulang ya. Tetapi tidak untuk handuk dan badruk guys. Jadi khusus untuk handuk atau badruk atau kimono itu, itu tidak diperkenankan buat teman-teman untuk membawa pulang dari hotel. Jadi jika kedapatan handuk itu, maka akan diminta kembali oleh pihak hotel. Atau teman-teman bisa membawa punya pulang, tapi teman-teman harus membayar dengan extra charge. Ketiga adalah berusaha menyembunyikan pecahan gelas. Jadi di kamar itu juga disediakan gelas untuk minum. Jadi teman-teman harus memperhatikan baik-baik bahwa jika gelas itu kedapatan pecah di dalam kamar, maka teman-teman harus menggantinya dengan membayar denda. Atau teman-teman ingin menyembunyikan pecahan gelas tersebut, itu tidak akan bisa. Karena petugas housekeeping itu sudah mengetahui berapa jumlah barang-barang yang ada di dalam kamar. Dari gelas, dari teko, handuk, kimono, sandal, itu mereka sudah menghapalnya. Dan jika ternyata tidak mendapatkan salah satu gelas yang ada di dalam kamar, mereka akan menanyakan pada teman-teman. Dan jika terkedapatan memecahkan gelas, maka teman-teman harus membayar ganti rugi. Nomor empat, menurunkan kasur tanpa dikembalikan. Jadi, tempat tidur single bed biasanya dalam kamar itu terdiri dari dua tumpukan kasur. Kebiasaan yang banyak ditemui di hotel adalah menurunkan salah satu kasurnya, alias istilahnya itu disebut bed down. Sebenarnya hal ini boleh-boleh aja buat teman-teman yang ingin tidur, karena jumlah orang yang ada di dalam kamar itu melebih dari dua orang. Jadi teman-teman pada saat tidur harus menurunkan tempat tidur. Itu boleh-boleh aja, tetapi keesokan harinya teman-teman harus merapikannya kembali. Jadi kasur yang diturunkan itu harus dibawa kembali ke tempat semula. Karena kalau tidak, beberapa hotel akan mengenakan ekstra charge untuk ini. Yang kelima, menghilangkan kunci kamar. Kunci kamar sekarang ini kebanyakan berbentuk kartu ya. Jadi jika teman-teman meminta lebih dari satu kartu kunci untuk digunakan pada saat menginap, itu boleh-boleh aja. Tetapi pada saat check out nanti teman-teman harus mengembalikan semua kunci yang diminta. Karena kunci-kunci yang teman-teman minta itu sudah terekod oleh pihak reception. Jika teman-teman akan membayar ekstra untuk kunci yang dihilangkan. Nomor enam, meninggalkan noda yang tak bisa hilang. Jadi menginap di kamar itu juga kita harus hati-hati ya. Terutama kita membawa anak kecil atau kita senang makan di atas kasur. Itu kalau kita tidak hati-hati itu akan menimbulkan noda daripada subscribe. Noda-noda ini juga bisa terjadi di tembok ataupun kamar hotel yang dimana lantainya isi karpet. Jadi jika kedapatan teman-teman memberikan noda yang permanen dan tidak bisa dihilangkan, itu akan teman-teman akan didenda atau diminta untuk membayar uang tambahan oleh pihak hotel. Jadi noda yang sering terjadi di kamar itu bisa seperti noda tinta, spidol, semir sepatu, atau lem yang lengket di karpet, atau sisa dari asap rokok, atau abu rokok, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus memperhatikan kebersihan juga. Jangan sampai meninggalkan noda yang tidak bisa dihilangkan pada saat check-out dari hotel. Nomor tujuh, jangan merapikan tempat tidur pada saat check-out. Jadi ini sudah aku bahas dalam video sebelumnya. Jadi sebaiknya merapikan tempat tidur saat check-out itu akan membuat petugas housekeeping menjadi bingung dan akan memperlambat proses check-out. Dan untuk detailnya mengenai hal ini, teman-teman bisa lihat langsung ya video yang aku buat mengenai jangan pernah merapikan tempat tidur pada saat check-out itu di klik aja link yang di atas. Oke. Oke yang terakhir adalah telat keluar kamar pada saat jam check-out. Jadi rata-rata hotel-hotel yang ada di Indonesia itu jam check-outnya itu jam 12 siang ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal ini. Jika teman-teman ketiduran atau telat bangun melebihi jam 12 siang, misalkan teman-teman check-out jam 1, maka teman-teman akan di charge oleh pihak hotel dengan denda over time. Jadi teman-teman akan di charge biaya over time, namun untuk telat 30 menit itu masih di toleransi oleh pihak hotel. Jadi jika teman-teman sampai telat 1-2 jam itu teman-teman harus membayar ekstra 2 jam menginap di hotel tersebut. Oke itu adalah 8 hal yang harus dihindari atau teman-teman bisa kena masalah pada saat proses check-out dari hotel. Dan aku harap setelah menonton video ini teman-teman tidak takut ya untuk menginap di hotel. Tetap menginap di hotel itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan merupakan menjadi pengalaman terbaru buat teman-teman terutama yang belum pernah menginap di hotel. Jadi semoga video ini bermanfaat buat. Jangan lupa untuk men-subscribe channel ini dan berikan kolom komentar di bagian bawah dari video ini. Teman-teman bisa bertanya tentang seputaran menginap di hotel. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video. Thank you for watching guys and I'll see you on my next video. Terima kasih. Terima kasih.